Untuk memacu pelaku usaha industri properti dan perbankan yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan tempat tinggal untuk masyarakat, jurnalis Media Network kembali menggelar Ajang Penghargaan Indonesia Property and Bank Award ke-16 di Jakarta, di mana acara tahunan kali ini juga digelar bersamaan dengan Indonesia My Home Award ke-5 yang berlangsung di kawasan Jakarta Selatan. Tidak hanya pengusaha properti, perbankan dan toko bangunan saja yang menerima penghargaan. Sejumlah pejabat pemerintah di kementerian dan toko publik yang selama ini berkontribusi dalam industri properti juga diberikan penghargaan. Penghargaan ini diharapkan agar pelaku industri properti dapat memotivasi untuk kembali memulihkan perekonomian nasional dan semangat kebangkitan industri properti di Indonesia. Kalau untuk keadaan ekonomi ke depannya, saya melihat sangat positif, khususnya properti. Karena kalau kita lihat memang kegiatan properti ini tidak ada lagi praktis, tidak lagi ada hambatan. IPBA dan IMHA 2022 yang digelar di Jakarta ini juga menaruh harapan besar kepada entrepreneur muda yang mau terjun dalam industri properti, terutama properti khusus masyarakat yang kurang mampu. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia ke depannya memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta.